Selamat sore Sobat Cuaca Kalsel, kembali lagi dalam tayangan Habar Cuaca Wilayah Kalimantan Selatan, edisi Jumat 21 Juli 2023, bersama saya Uli Mahnani, Perakiran BMKG, Samsun Indor, Banjarmasin. Sobat Cuaca, berdasarkan pantauan dinamika atmosfer terkini, saat ini mulai terbentuk pola konfloy atau perlambatan angin di sekitar wilayah Kalimantan Selatan. Fenomen ini meningkatkan pembentukan awan-awan hujan di sebagian wilayah Kalimantan Selatan. Secara umum, untuk esok hari diperkirakan angin bertiup dari timur hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Sementara untuk sudara diperkirakan antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan nilai kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 98 persen. Pada pagi hari, untuk wilayah Kalimantan Selatan, terutama di Banjarmasin, Banjarbaru dan Kabupaten wilayah lainnya diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari, secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan di hampir semua wilayah kota dan kabupaten di wilayah Kalimantan Selatan. Namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan yaitu di kabupaten tanah laut, kemudian tanah bumbu dan kota baru. Pada malam hari, cuaca diperkirakan akan cerah berawan di hampir semua kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan. Demikian juga pada dini hari masih berpotensi berawan. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan gelombang. Untuk tinggi gelombang esok hari, diperkirakan bisa berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter di perairan Selatan Kalimantan Selatan dan di perairan kota baru. Namun perlu dibuas padai bagi perahun melayan, kapal tongkang dan kapal feri terhadap gelombang tinggi yang dapat mencapai 3 meter di sekitar wilayah perairan tersebut. Selanjutnya informasi titik panas yaitu hasil pengamatan penginderaan jauh di wilayah Kalimantan Selatan. Pada kemarin tanggal 20 Juli 2023 terdapat 47 titik panas di Kalimantan Selatan dengan 3 wilayah dengan jumlah hotspot di atas 10 titik di antaranya yaitu kabupaten tanah laut sebanyak 13 titik, kemudian hulu sengai tengah sebanyak 13 titik, dan juga kabupaten banter sebanyak 12 titik. Untuk keperkiraan kemudahan terbakar esok hari secara umum di wilayah Kalimantan Selatan, tingkat kemudahan kebakaran lahan di lapisan atas permukaan dalam kategori aman hingga sangat mudah terbakar. Untuk kategori sangat mudah terbakar berpotensi di sebagian besar wilayah kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan Tanah Laut. Demikian khabar cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lanjut, sobat dapat mengunjungi website kami di stamed.samsudinur.bmkg.gu.id atau melalui Instagram kami di at Cuaca Kalsel. Nantikan terus update cuaca dari kami, selamat menjalankan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.